Terima kasih. 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 Kalau sehat menjadi penyebab kenalan, agar tetapi, setan yang pekerjaannya memang hanya pembunuh perayu manusia dan mungkin yang berdalam bencana, bukan dia tidak sanggup menjauhkan orang yang berpikir seperti itu dari Tuhan. Sehingga, dia mengubahkan kebanyakan terhadap Tuhan atau orang kompok. Untuk kita, setan terus menerus berusaha mengobarkan api penuhkan di hati orang banyak. Bila penuhkan telah berpokak, setan merasa senang melihat apinya menjelat-jelat membangun kehidupan manusia di masa kini dan masa depan. Dia gembira menyaksikan hubungan antara kawan-kawan ini, habis berpakar dan kukulaman mereka mustah. Sekarang, kalau kita lihat dikirim, masalah kawan-kawan saja. Umumnya, anak-anak dengan kawan-kawan itu anak-anak lagi selamkan. Anak-anak lagi selam. Karena masing-masing orang tuanya yang terlaluan, saya katakan, kurang kepedulian anak-anak. Kalau ada kepedulian, tidak akan terjadi, tawaran seperti itu. Kepeduliannya kelihatan yang ringan. Tetapi sangat sensitif. Kapan orang tua ada yang meriksa anak-anak yang berangkat sekolah, penintasnya ada apa? Pulang sekolah, penintasnya ada apa? Adakah orang tua yang membuatkan jadwal biasa anak-anak yang pulang jam berapa? Dan berangkat jam berapa? Adakah orang tua yang memonitor anaknya? Malam libur, jam satu dulu pulang ada di mana? Ini yang akibatnya, ya, terjadi hal yang berperti itu. Kalau masing-masing individu orang tua, periksa kalau di jam berperti itu, insya Allah kemanapun di jalan, ternonitor oleh orang tua aja. Atau orang sekarang gak main-main, kan? Mainnya sijata tajam, ya. Dan ada yang sampe cacat, sumur hidup. Ini sudah singkatnya, singkat kelihatan. Kalau masih terpelajar dalam kondisinya, bagaimana nak? Atau bagaimana orang yang gak belajar? Ini peruntuhan yang berperangkat, itulah tujuh perayu syaitan yang sukses. Untuk umat Islam, diwujudkan lagi bangsa Indonesia, yang ditahu oleh dunia, mayoritas umat Islam. Kita syaitan, kodiyakisan, atyu'idahu al-musollum, bidadilat alam. Walaikin, lembiyaykas, minat takhid, bainawah. Di jajirah al-Arabiah, setan sudah putus asa, tidak akan disumpah lagi oleh manusia-manusia yang meningkatkan falas. Tetapi, ia belum putus asa, mengintai dan mengadu domba di antara mereka. Mereka yang sukses di jajirah al-Arab, peperangan, dikobarkan, perang. Dua negara itu, orang-orang Islam, perang. Terhasil, setan yang nampak, maupun dapat setan yang gak kelihatan. bahkan, sudah diganggu, masalah apa, kegiatan ibadahnya, dengan aneka macam tayangan. Dulu, tahun 79, tahun 79, menjadi laharung sana. Kurang lebih, 260 orang yang rakyat. Tahun 79, saat musim haji. Apa tuntutan para penyandara? Agar kegiatan tiwi di Saudi Arabia, gak ada lagi penyanyi-penyanyi perubuan. Gak ada lagi tayangan-tayangan, yang sifatnya, buka orang. Itu tuntutan mereka. Akhirnya dipenuhi betutannya. Cuma caranya salah. Dalam masjidah haram, namanya, waman dapalau, gana daminat. Yang jamin Allah. Siapa masuk dalam masjidah haram, aman. Tapi jutur di sana. Cukuplah. Ya mahaji gak bisa kemana-mana. Dalam masjid, yang bisa keluar, yang keluar, yang sama. Senjata meletak, mereka otomatis semua. Makanya, kalau manusia yang bergelimpangan, tentang Saudi yang bergelimpangan, ayo yang bisa pindahin adalah anak kecil. Kalau anak kecil yang pindahin, apa-apa. Tapi ke orang dewasa, ditembak, hari benar lah. Itu maka otor. Ayah apa perasaan kita. Di tempat saing, tempat saing masuk. Tempat saing masuk. Ancur-ancurat, bergerak wabah. Tempat saing masukkan, tempat saing, tempat saing, tempat saing. Amuradu lelemparki lepas tu, lembakannya. tapi, tidak berhasil. Salah satunya, karena mereka ngumpulin di menara. Salah satunya, harus ditembak, kelompang angin menara, dengan seluruh gas air mata. Supaya, terlalu sabunin saat itu, belum ada yang mampu. Ada yang mampu. Amerika. Pakai F-16. Tapi ingat, tanah haram, enggak boleh masuk perangkapi. Inaman musrikunah, enjah. Padahal ya, konfirmasi nilal paroma, maka amin. Setelah masuk, maka, mutlak, perang musrik, dilarang masuk ke tanah suci, termasuk di mudaharanya. itu berhasil, siapa? Hilah dari Pakistan. Akira Islam. Dia yang mau. Coba bayangkan, di tengah-tengah, menjelaskan, antara menarang-menarang, masuk ke F-16. Suawat. Dengan ketinggian, hanya sekitar berapa puluh meter. Menembakkan berlulu. Itu berhasil. Baru keluar mereka menyerang. yang hukumannya mereka semua, 260 orang, di Bunggal, pantang negara. Semua disembeli. Bagi-bagi. Di setiap provinsi, di Nabi Diyarab. Nah itu, kenapa kok terjadi hal, yang seperti itu. Penyanderahan, apa sebenarnya. Nah sekarang, setelah dituruti, mereka tayangan TV, enggak ada lagi, enggak ada lagi, ke Gigi Diyarab itu. Tapi setan enggak berhenti. Ini negara kaya. Rakyat itu tuh biar tahu, perkembangan punya, dan lain sebagainya. Pakai tutup saji, itu beda setan. Sekarang per rumah, per rumah, di sana semua, semua pakainya apa? Itu yang ditutup saji lebar, apa namanya? Paranormal ya. Paranormal, apa namanya? Semua pakainya itu. 154 channel. Lebih dahsyat, lebih dahsyat. melalui wadah itu, mulai banyak mereka, yang meninggalkan kewajibannya. Solal. Gaya mereka, yang berperilaku, tal. Itu setan. Setan yang kelihatan, tapi yang enggak kelihatan. besok kalau ada yang berburu-buru ini, lihat, penduduk. Nah, beberapa kawasan orang ke sana, masih, saya umur, saya mampir ke rumahnya. Itu makhluk, kawasan orang, ini lo makhluk. Antenanya apa? Apa-apa lagi? Siaran TV udah gak becus juga. Ini. Indah. Anak kecil orang tahu, karena channel ini, bukan komkomat channel. Yang mana di pencet, remote, dia kan punya hidup. Kalau channel Itali, channel, tetanggahnya, Kasab Langkai itu, Panyol, semua adegan-adegan, yang kakak perusahaan generasi kita. Itu terjadi, di tanah suci. Bagaimana, apa-apa yang berhasil, Iblis-Iblis, tetang-tetang, memunjuk mereka. Silahkan, berapa-apa nanya. Tidak. Tidak. Saya mendengar, bahwa, Alif ulama, setahun, menikah, udah bisa, tidur kembali, udah bisa, memberi rezeki ke orang lain. Bagaimana? Saya belum mendengar, katanya, ada seorang, Alif ulama, atau, Al-Fahib, dia meninggal, tapi dia, bisa hidup kembali, dan bisa, memberi rezeki ke orang lain. Bagaimana? Bukan dia yang memberi rezeki. Yang memberi rezeki Allah, dengan keberkahan dia, sekarang kasih contoh. Coba dikecilah dikit, dekat. Al-Fahib, ya. yang berlaku, yang berlaku besar. Tinggalnya kan di, berlima teraman. Dibangun pesantren, di bodoh gede. Jadi, di hari ini. Dan dia minta, dikuburin di sana. Saat itu, jadi hari ini, keresang, remaja Allah. Perhasilan penduduk di Iwan. Mas berapa? Begitu, beliau dikuburkan di sana. Kan banyak orang di ziarah. Ya. Itu yang dimaksudkan, kedatangan rezeki, melalui warna, yang dikuburkan di sana. Karismanya dia, berapa ada ziarah. Bukan dia yang memberi rezeki. Allah. Makanya dikatakan, orang baik. Diletakkan di mana saja, untuk bisa menguntungkan, manfaat yang lainnya. Nah, dikatakan manusia, makhluk. Nah, sekarang, orang-orang gede, orang-orang ingin. Banyak rumpah makan. Kucingan kebagian juga, tulang-tulang saja. Nah, itu. Yang dimaksud itu. Jangan sampai kita salah persepsi. Yang hidup, apanya, namanya yang hidup. Tetap. Jasadnya tetap mati. Ruhnya hidup. Ada di sisi Allah. Jadi, karismanya yang hidup. Orang, jadi warna ingin. Di Kuitang itu juga, ada apa yang mahluk. Sama, itu dari karismanya. Bukan dia memiliki, perantara keberadaan dia. Allah memberikan keberkahan, riski pada lingkungan itu. Itu yang berarti. itu yang berarti. Itu yang berarti. Jasa tidak bisa hidup, koronya hidup ada. Tapi gak ada. Tapi tadi, pengajian di wibu. Kadang, berakhir, bahwanya, bahwanya, setiap hari kumis, orang-orang itu pulang itu ngapain menonton sinobras enggak perlu pulang dikontrol karena kira-kira semua nah terus kalau dia tak selesai kuliahnya ya di situ itu sudah bukan begitu ini kadang-kadang kita yang menerima salah persepsi bisa juga kekeliruan cara penyampaian ini yang repot pada hakikatnya bukan hari Kamis setiap hari kalau orang tua kita termasuk raya yang baik-baik rupiah selalu ada tapi di langit itu dari di langit kalau ada yang baru meninggal dibawa ke langit untuk laporan kan dilincang dikenal langsung dia nanya tentang anaknya kata yang baru datang anak lu beres cakep-cakep semuanya lalu rohnya naik langit ke arah sujud ya Allah perihara keimanan anak tuluran kami sudah mati itu masih pikirin kalau pas banget datang lagi satu lagi tanya anakku gimana parah naik lagi rohnya ke arah sujud jangan matikan dulu anak tuluranku sebelum mereka tobat itu kalau orang tua orang baik-baik ada disana ketiga gambarkan lagi oleh Allah kenapa ada yang nyari meninggal orang baik-baik ketemu tapi di langit ditanya keluarganya mudah kesimpulan kemana gak tahu dan yang lain gak tahu gak ada yang ketemu padanya sudah lama meninggal berarti satu bukti rohnya ada lagi penurusan di kumur penurusan dengan azab jasad jasad gak akan sakit kalau gak ada rohnya begitu semutan itu gak berasa rohnya kan ada kakinya kesemutan iya jika yang makan donok dononas dicubit kakinya diem aja kenapa kesemutan melek tapi lo mau apa lagi orang mati jadi loh ini yang merasakan sakit dengan azab itu kalau jasad bahan dan lohnya gak tahu apa bukti kita gotong karena jalan tadi ada keseripat jatuh apa itu loh untuk loh ke jalan azab kan enggak di diem aja kalau tolong-tolong wadah itu loh nganyata lari semua itu yang setihnya saya merasa setih banget begitu saja gak ada semua bilang gak ada gak ketemu lebih lagi lama dia yang agaknya itu loh diadab di barsah barsah itu lampu sedang menerima azab makanya makanya waktu kita ingin sarang nih agar loh kita baik-baik rosulkan perluan kalian ajarkan saat kalian mau tidur wudhu ya kalau kalian mau tidurnya wudhu saat dia berulang seluruhnya kan dikelahi ke langit berkumpul bersama arwah orang yang baik-baik kalau gak wudhu rojek langit juga cuma di luar pagar ngelengkek ngelengkek bangkis dulu nah ini satu hal yang positif didikan rasulullah kembali ke hukumnya bagaimana kita wudhu nanti kita tidur sama suami mungkin kita yang menyentuh atau suami yang menyentuh kan batal ya batal tapi tetap tercatat sebagai orang yang punya wudhu cuma gak boleh dipakai sholat dihukumin dia tidur dalam keadaan ada wudhu gani biasain berlaku ya wudhu aku jadi seger kan gak ada orang yang mau itu seger enggak seger terima duit jangan ngantuk pamat kasih tiga ikat melek alasanah cuma kalau baru lagi seger nah juga kadang-kadang belum kopi para pukul ngopinya tidur ada orang ngopinya gitu mana ada orang ngopinya tidur ini kemana jalan kan ada lagi tentang sekolah sunat bagian yang asal apa sungguh dan keempatan itu sejalan gimana sejalan tapi saya baca ada hadis yang mengatakan bahwa rabbi menghasilkan sholat sunat saat-saat rabbi di waktu-waktu yang itu paling sibuk di jama' di sholat eh juga sholat asad sunat jadi yang eh baik terima kasih aku ceprik sangat disitu ya yang nabi mengkotok kalau sebenarnya ya baik kalau dia berbahagia yang terlupakan dan nabi yang salahkan kita asal begitu tapi lihat redaksinya asfab menurutnya itu dilakukan yang masjidil haram cuma masjidil haram yang ada larangan masjidil haram dan kapan aja hidup bagi ini harus teliti dari redaksin dari jadi masjidil haram yang kapan aja sholat habis subuh sholat tawaf dan sholat habis tawaf dia sholat sholat sunat habis subuh tidak ada larangan belum menjadi larangan selain itu tetap dilarang tiga waktu habis asad habis subuh saat istiwa matahari selagi ada tiga waktu kenapa lagi jelaskan saat itu para syeton tengah menjumpai iblis disaat matahari motormit ataupun mau terbenam aku tidak suka umat kuibadah berbarangan dengan ibadahnya syeton para iblis itu sudnah makanya rasulullah yang bicara apa yang kita lakukan apa yang harus kita lakukan kita lakukan kita lakukan sudnah tapi sholat wajib tidak apa-apa kita sholat asar ini sudah selesai sholat asar habis doa sunulullah muhammad bu ngong aja bijet tapi tidur sholat langsung dia kotor sholat doa muli habis asar tapi usahakan yang ada terjim di rumah kenapa menimbulkan polemik orang yang gak tahu aku nanya sholat apa sholat asar sholat lagi kalau gitu kalau gak tulisin pakai karton muskidol kotok ada lagi yang nanya penipen orang lagi kuliah apa namanya saya itu ini jadi makanya sholat selnah hidup atau sholat kotok jangan laksanakan di masjid sampai sholat sholat pun abdul di rumah kenapa bisa orang kesalahan ini pun masalah lagi dia bakdiah isyak tinggal sendiri orang berpulang ada yang datang sholat isyak dia tidak sholat sendiri kan begitu colekkan oh dia memang sah karena aturan medis sama tapi kan bagi yang belum ngerti dinanya lagi hati yang nanya dalam sholat gue sholat cuman nih kamu diikutin gitu biak-biak di negok yang hati yang berusaha itu itu suhanallah banyak bermasalahan yang Rasulullah ikutkan tidak perlu dilaksanakan di itu kita langgar banyak masalah seperti tadi selalu tadi berikutnya nyolek lagi kalau kalau tidak ada ikutan kita mengikuti orang sholat itu kita jadi imam kita colek tidak ada oh ini lagi sedang hebat main silat colek lulusannya kan mengkak pipi kita yang anak anjurannya deketin nah washi brain sejengkal kalau deket sejengkal kita kan merasa kadang ikut kuasa lagi santuran jangan ikut turunin tangan sebelah kalau mudah-mudahan yang jadi mamung juga ngaji ya 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 bahwa ngaji ikut oh wakbang berapa turunin disewa deh habis sholat marah aku jadi gak tenang kok sholat tenang kok wah sholat kok bisa begitu makanya sholat jurnah ya di rumah yang ketiga terlepas dari liat ya kan pasal diriat tapi kesengan kita kan kalau udah pulang rumah rumah dia orang menurut lagi tak 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 dah dengan sholat punya ke rumah jadi apa sih biar kita benar-benar habis sholat sampai ke rumah lagi gak nongkrong ni waduh kopi gak nongkrong ni waduh kaki kenapa dibikul sholat kan pulang sholat sunnah sehingga dia pulang lagi ke rumah ini aturan sadi habis jumat juga begitu abtol karena pertimbangan kita daripada sholat sunnah kan begitu sebaik kalau sunnah di mesti di situ adang nanya gak pape sad ya kalau salah-salah bisa pape nongkrong gak pape bisa pape aduh jangan pape hidup gak bijak kalau bisa lain minta ya udah mulai masuk double double halaman 165 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.